assalamualaikum teman-temanku semua salam sehat dan sukses selalu buat kita semua pagi ini ini kita lihat sedang terjadi antrian di lokasi batu Somba karena semalam ada satu trak pusho yang mengalami kerusakan saat mendaki ditanjakan batu Somba ini mungkin hingga pagi ini terakhir ini masih terparkir di sana ya teman-teman tapi kita lihat dulu kesana terima kasih Seperti yang admin bilang Trapuso ini masih disini ya teman-teman Ini kejadiannya Semalam disekitaran Jam 6 petang sore Namun hingga pagi ini Masih belum siap Dipirbaiki karena mengalami Kerusakan di bagian kaki mesin Makanya sekarang Di batu jomba ini terjadi Antrian Hingga terjadi buka tutup Kebetulan saat ini Hiliran yang turun dari arah Sepirok Terima kasih telah menonton 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 seperti yang admin bilang truk ini akan membantu menarik ya teman-teman tapi entah truk yang mana kita belum tahu tapi kalau menurut prediksi ini akan membantu truk termoking yang di belakang sana yang sedang bergeser disini kita lihat pengikatan siling sedang berlangsung ya teman-teman mudah-mudahan ini nanti bisa berhasil selamat menikmati sementara terak kantir ini mengalami patah astarik ya teman-teman atas ataupun as roda dan itu terak pusok akan mencoba mendaki lagi selamat menikmati sementara truk pusok ini ini udah mulai dari semalam udah disini ya teman-teman ini mengalami kerusakan di bagian kaki mesin hingga pagi ini masih disini sekarang di jalur Batu Jomba ini sedang terjadi buka tutup admin berharap buat pengendara apalagi supir truk agar jangan salah perkiraan saat mendaki di Batu Jomba ini mengingat jalurnya saat ini untuk keneraan pusok sangat pas-pasan dan ini kita lihat as roda yang baru udah dipasang ya teman-teman mudah-mudahan ini bisa cepat terkendali truk pusok termoking ini ini pun akan dibantu ditarik ya teman-teman sementara dari atas ini truknya udah dimundurkan untuk membantu napas agar bisa lewat disini selamat menikmati selamat menikmati posisi posisi truk ini berbahaya juga ya teman-teman soalnya ini roda belakang bagian luar udah agak koyak sedikit selamat menikmati 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 selamat menikmati